Jerman dikejutkan oleh tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. Kansler Jerman Ola Skolz telah mengumumkan bahwa Jerman akan mengirimkan senjata langsung ke Ukraina. Ia mengatakan Jerman akan mengirim seribu senjata anti-tank dan 500 rudal Stinger. Berlin juga telah membatalkan beberapa pembatasan pengiriman senjata buatan Jerman ke zona konflik. Hal ini berarti negara ketiga akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Skolz menjelaskan invasi Rusia menandai titik balik. Langkah ini membalikkan kebijakan lama Jerman yang melarang ekspor senjata ke zona konflik. Selain Jerman, tiga anggota NATO telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim bala bantuan untuk membantu Ukraina dalam pertempuran yang melawan Rusia. Republik Ceko berkomitmen untuk mengirim senjata ke Ukraina senilai lebih dari 8,5 juta dolar ke tempat pilihan Ukraina. Selanjutnya, Belanda juga mengatakan akan memberi Ukraina lebih banyak senjata pada Sabtu 26 Februari 2022. Belanda akan memasuk 200 rudal Stinger anti-pesawat Ukraina. Perdana Menteri Portugal Antonio Costa mengatakan negaranya akan mengirim bala bantuan untuk bergabung dengan tentara Ukraina di lapangan untuk membantu mengamankan perbatasan mereka. Di lansil Al-Jazeera, Amerika Serikat dan sekutu barat masih dapat mengirimkan senjata ke negara itu untuk mendukung militer Ukraina. Seorang pejabat pertahanan menyebut Washington berencana untuk mengirim lebih banyak lagi dalam beberapa hari mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antonio Blinken, mengumumkan bahwa Washington akan memberikan 350 juta dolar dalam peralatan militer tambahan untuk pasukan Ukraina. Sebelumnya ibu kota Ukraina, Kyiv selama berminggu-minggu telah memohon kepada Jerman untuk mengirim persenjataan guna membantunya menghadapi invansi oleh Rusia. Duta besar Kyiv untuk Jerman pada Sabtu mendesak Berlin untuk bergabung dengan Belanda dan memasuk Ukraina dengan roket pertahanan udara Stinger. Terima kasih. Terima kasih.